Halo kosan, dimanapun kalian berada, thank you banget buat kalian yang sudah ikuti video ini ya dan kita sekarang kedatangan bintang tamu yang spesial, tetangga rumahku sendiri sih tapi ada cerita menarik yang mungkin bisa dibagikan dari orang ini namanya adalah Riza Karina Haryanto, dipanggil Karin Oke, jadi gimana Pak Karin? Cokolah gimana sekarang? Di SMK Negeri 2 Magelang SMK Negeri 2 Magelang ceritanya gimana ya kok dulu bisa masuk ke SMK Negeri 2? Dulu gak kebayang sih mau ambil sekolah di situ apalagi masuk daftar kan awalnya pengen akutansi terus daftar pekantoran, pemasaran tapi endingnya masuk pemasaran sih, tapi ya gak apa-apa Oh, awalnya tapi mau masuk apa itu berarti? Akutansi Mau masuk akutansi, tapi akhirnya masuk ke pemasaran gitu ya? Iya, pemasaran Pemasaran sendiri di SMK Negeri 2 Magelang ini yang dibelajari apa aja ya? Fokusnya pada bisnis, jualan tentunya kan ada pelajaran bisnis online, disitu banyak belajar sih kita disuruhkan aku sering buat blog nah disitu kita bisa promosiin produk kita lewat blog terus dari Instagram juga terus kalau bisa website juga Oke, jadi kalau di SMK ini malah kan ya pemasarannya lebih ke online berarti yang dipelajari? Iya, gak juga tapi lebih ke online karena sekarang kan udah diganti namanya dulu kan cuma pemasaran, sekarang diganti BDP yaitu bisnis, daring, dan pemasaran Oke, jadi dulu itu namanya cuma jurusan pemasaran sekarang diganti jadi BDP BDP, bisnis, daring, dan pemasaran Oke, jadi gak aneh ya, ternyata jurusan di SMK pun mengikuti ini ya, perkembangan zaman ya karena sekarang sudah online, mereka pun juga ada penambahan untuk jurusannya jadi BDP ya, bisnis, daring, dan pemasaran menarik banget ya, kalau aku lihat sih memang bisnis online ini lagi heb-hebnya ya apalagi di masa pandemi ini orang jadi banyak banget yang usaha lewat online bener sih, bener-bener Oke, selain itu di sana sendiri belajar apa aja? selain pemasaran, apakah juga ada belajar accounting, ada belajar manajemennya atau gimana? Ada, belajar manajemen dari awal kelas 10 sih biasanya kelas 10 itu dasarnya dulu kayak teori-teorinya nah, jadi emang kita kelas 10 digembleng sih sampai aku, MAPEL kelas 10 itu hampir 16 MAPEL kelas 10? 16 MAPEL per semester? iya per semester 1, semester 2 itu 16 semester 1, semester 2, 16 emang kalau sekolah dulu gimana? pagi jam 7 ya, normal ya? sampai jam? setengah jam jam 3-an sama 4 ya sampai sore banget ya itu tuh waktu sekolah sama praktek-praktek atau teori top gitu? kalau kelas 10 teori sama sedikit praktek kalau kelas 11 kan lebih diutamain sama prakteknya nanti kelas 12-nya fokus sama ujian sama ini sih ini praktek-praktek ujiannya oke, kelas 10 berarti awalan itu masih teori-teori doang ya terus di kelas 11 mulai ada praktek praktek sama PKL PKL, oke kamu sendiri PKL dimana? di Jaya di Jaya oh, di Supermarket ya oke, bagiannya apa aja itu kemarin? bagiannya di tokonya sih sebenarnya dibagi 3 ada apa namanya bagian buah buah sama makanan 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 sama ini daging daging oke, jadi kemarin ada 3 bagian ya buah makanan dan daging oke, terus itu ngapain? job desi itu ngapain? waktu PKL tuh PKL tuh ngapain sih magangnya tuh? ya, apaan? ngikutin SOP ini apa supermarket juga ya, kalau pagi berangkat pagi ngikutin jadwal ikut apa? ini briefing pagi terus habis itu ikut ngerjain nih tugas-tugas aja sih tugas, oh, oke kalau di buah ya, jaga timbangan nge-wrapping buah terus sama ini sih ya ngelayanin konsumen pasti ngelayanin konsumen ya oke waktu magang kemarin dikasih seragam dari pihak tempat magang atau kamu pakai baju kasualan itu biasa? kasualan biasa hitam putih hitam putih ya oke, oke kemarin yang waktu magang sendiri temennya banyak enggak atau kamu sendiri yang kalau dari sekolahanku yang disana ada enam anak enam anak? oke, lumayan ya berarti ya posisi ini sama semua atau beda-beda itu? dibagi sih biasanya dua kayak aku sama temanku nanti satu tempat yang sama terus yang dua di bagian apa yang dua di bagian apa oh, oke oh, jadi di rolling ya di rolling itu tiap minggu atau ada sebulan sekali rolling seminggu sekali rolling tiap minggu jadi kita ada jadwalnya masing-masing sih oh, sudah jadi jadwal ini oke jadi kalau kemarin magang di jayan itu dapatnya enggak? dapat gaji atau dibayar enggak sih kalau PKLnya kemarin? ya kayak uang makan lah kasarannya gitu ya oh, ada ya? ada lumayan ya teman-teman ya jadi kalian yang ambil jurusan pemasaran nih kalau kalian magangnya di supermarket itu nanti ada ternyata ada uang ganti bensin lah itulah ya oke kalau kemarin selama magang sendiri suka dugannya apa? kalau dugannya harus bangun pagi sih sebenarnya karena kan kalau setiap hari selasa sama kalau jam-jam apa bukan jam-jam sih hari-hari tertentu diwajibin jam 6 harus dah sampai toko itu sih susahnya disitu oh oke jadi itu dukanya ya dukanya kalau harus berangkat pagi itu harus ikuti jabat kalau sukanya sendiri? sukanya banyak pengalaman sih disana terus kita jadi tahu apa kita kan disana magang di umur segini gitu ketemu sama orang yang ya udah ini ya apa namanya sudah udah kan ya udah maksudnya kita kerja lama terus kita harus menyesuaikan diri ya banyak belajar dari mereka-mereka oh oke oke kalau di jurusanmu sendiri nih apa sih yang jadi suka bukannya di jurusan BDP yang bisnis daring pemasaran dari dulu pemasaran tuh selalu di apa dibantang sebelah sih kayak apa namanya kan ada akutansi akutansi kan pasti dibantangnya unggul karena emang ya akutansi bagus gitulah maksudnya di pandangan orang tentang akutansi kan emang bagus jadi kalau dibandingin sama pemasaran pasti masaran yang jelek alah kalau orang bilang tuh nanti paling indiknya juga jualan gitu apa nanti dikerja di toko atau apa kayak gitu padahal sebenarnya enggak kan di pemasaran enggak cuma belajar eh enggak cuma belajar tentang jualan kita kan juga belajar jualan tapi menyeluruh luas gitu oh oke bener sih bener ya kalau jurusan apa marketing itu malah justru harusnya ya kalau jurusan sepengalamanku ya uangnya itu paling banyak karena dia pasti di target dan dapat bonus memang accounting unggulan karena tidak semua orang bisa tapi kalau secara fee gaji orang marketing pasti jauh lebih lebih banyak gajinya kayaknya sepengalaman aku aja sih oke mungkin itu ya teman-teman ya wawancara singkat ngobrol-ngobrol singkat sama tetangga aku sendiri ya Karim anak SMA eh SMK anak Negeri 2 jurusannya di bisnis dari dan pemasaran nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan ya tulis di kolom komentar nanti aku juga akan bagikan Instagram dari Mbak Karim sendiri supaya kalian bisa langsung DM ya kalau ada pertanyaan dan mungkin sampai sini dulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax